Intro Inilah detik-detik video amatir korban usai mendapat tikaman di dadanya dengan kondisi sudah tak bernyawa. Korban Ahmad Yunus Dali Munte berusia 38 tahun warga Dusun II, Desa Airjoman Kecamatan Airjoman Asahan, Sumatera Utara yang bekerja sebagai nelayan di negeri jiran Malaysia. Korban ditikam oleh temannya sesama TKI bersama Sangkot, warga Tanjung Balai, Sumatera Utara di atas kapal di Sungai Tiang, Perak, Malaysia. Pelaku Sangkot akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan sesama TKI lainnya. Menurut keterangan keluarga, pembunuhan itu terjadi hanya karena korban dan pelaku saat itu awalnya hanya bercanda. Padahal sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban sempat memangkas rambut pelaku. Tak tahu pasti penyebab candaan korban dan pelaku, tiba-tiba korban sudah terkapar di atas kapal dengan kondisi bersimbah darah. Pihak keluarga berharap pemerintah dapat membantu kepulangan jenazah ke Indonesia. Saat ini korban masih di rumah sakit Malaysia. Sementara untuk biaya pemulangan korban, para pekerja TKI asal Indonesia melakukan sumbangan untuk membantu pemulangan jenazah ke Indonesia. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan. Terima kasih telah menonton!